Selamat malam Bapak Ibu sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus Renungan malam GKI Cimahi dalam rangka bulan keluarga 2023 ini Mengambil tema seorang tokoh bernama Arman Hammer Sebelum kita membaca firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu Mari kita berdoa Tuhan ala Bapak kami yang di surga Kami pada saat ini mau membaca dan juga Belajar dari seorang tokoh bernama Arman Hammer Biara Tuhan yang menyertai kami, yang memberi hikmat Sehingga kami boleh mengerti akan firman Tuhan Dan kami boleh melakukannya di dalam kehidupan sehari-hari Terima kasih Tuhan, di tanam Yesus kami berdoa dan mencap syukur Amin Bapak Ibu sekalian bacaan kita dari Injil Yohanes pasal 13 ayat 15 yang bunyinya seperti demikian Sebab aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu Supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah ku perbuat kepadamu Bapak Ibu sekalian, Arman Hammer Kita pernah membahasnya Adalah seorang yang berhasil dalam hidupnya Arman Hammer dikenal karena usaha-usahanya di bidang kemanusiaan Dan dia juga seorang komisaris dan presiden direktur dari Ocidental Petroleum Dia juga seorang penasehat presiden dimulai dari Presiden Roosevelt sampai Presiden Reagan Dan seorang industrialis Dalam autobiografinya, Arman mengatakan bahwa ia suka memberi dan menolong banyak orang Karena teladan dari ayahnya Arman mengatakan Ayah saya menjadi figur yang terkemuka dan amat dikasihi oleh orang-orang di lingkungan tempat tinggalnya Ada sebuah pengalaman yang sangat membahagiakan Baik dan layak mendapatkan perhatian kasih seperti itu Sebenarnya ayah bisa membuat dirinya lebih kaya berlipat-lipat ganda Kalau ia mau meminta bayaran dari para pasiennya Atau kalau dia dapat menahan diri untuk tidak membagi-bagikan uang kepada orang lain Tapi ayah saya tidak seperti itu Di kantor ya Saya pernah melihat bahwa laci-laci mejanya penuh dengan kuitansi-kuitansi Yang belum terbayarkan Karena dia tidak pernah mau menaikinya Dengan alasan bahwa dirinya memahami kesulitan yang dialami oleh pasiennya Dan saya juga mendengar banyak cerita dari para pasien yang diberi uang Untuk menebus resep saat mengunjungi mereka yang terlalu miskin Untuk membeli makanan sekalipun Apalagi membayar dokter dan membeli obat Nah Bapak Ibu sekalian Warisan ayah Arman kepada Arman sangat luar biasa Yaitu warisan bagaimana mengasihi dan memberi sesuatu kepada orang yang membutuhkannya Nah Bapak Ibu sekalian bagaimana dengan kita Apakah warisan yang sudah kita berikan kepada anak-anak dan cucu-cucu kita Tentunya kita bisa belajar dari ayah Arman Harman Yang memberikan warisan yang begitu luar biasa Sehingga Arman dapat memberikan banyak pertolongan kepada orang-orang yang membutuhkannya Bapak Ibu sekalian Sebuah keberhasilan hidup dari anak atau cucu kita itu bukan terletak pada berapa banyak hartanya Atau berapa banyak warisan yang bisa kita berikan Tapi berapa banyak kasih yang diberikan kepada orang lain Nah Tuhan Yesus mau kita melakukan apa yang dia perintahkan Yaitu memberikan kasih Tuhan kepada siapa saja Seperti yang sudah Tuhan Yesus teladankan kepada kita Dan seperti yang diwariskan ayah Arman Harmer kepada Arman Harmer sendiri Tuhan sudah memberikan kasihnya yang terbesar Yaitu memberikan anaknya yang tunggal untuk menebus segala dosa-dosa kita Nah Bapak Ibu sekalian Mari kita warisi teladan kasih kepada anak-anak dan cucu-cucu kita Supaya anak-anak kita dan cucu-cucu kita bisa menjadi saluran berkat Saluran kasih bagi banyak orang Mari kita beri teladan itu kepada anak-anak dan cucu-cucu kita Tuhan Yesus memberkati kita semua Amin